Salah satu contoh berbagi di bulan Ramadan adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa Pahala bagi orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa Sebesar orang yang berpuasa di bulan Ramadan Tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Puji syukur selantiasa kita padatkan kehadirat Allah SWT Yang karena limpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan berbahagia Tak lupa yang kedua kalinya Salawat serta salam Senantiasa kita curahkan kepada gedamat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang karena perjuangan beliau lah Sehingga saat ini kita masih bisa menghirup nikmatnya Islam dan nikmatnya iman Sahabat cinta al-Quran bulan Ramadan datang dengan segala keberkahan dan karunianya yang diberikan oleh Allah SWT Sebagai bulan yang suci banyak umat Islam yang menganggap bulan ini sebagai momentum untuk terus berbagi Berbagi di bulan Ramadan adalah bentuk rasa syukur dan peduli untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbagi di bulan Ramadan Sebuah riwayat menyatakan jawaban Rasulullah atas perihal berbagi atau sedekah di bulan Ramadan Sedekah pun banyak sekali keutamaannya di bulan Ramadan Dari Anas radiyallahu anhu berkata Artinya Dari Anas radiyallahu anhu berkata Ya Rasulullah sedekah apa yang nilainya paling utama Lalu Rasulullah menjawab Sedekah di bulan Ramadan Hadis riwayat Tirmizi Puasa yang dilaksanakan telah mengajarkan kepada kita bagaimana perihnya rasa lapar dan haus Yang mengandung arti akan penderitaan orang miskin dan anak yatim Salah satu contoh berbagi di bulan Ramadan adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa Pahala bagi orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa Adalah seperti sebesar orang yang berpuasa di bulan Ramadan Tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun Hal tersebut diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Dari yang artinya Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa Maka pahala baginya seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ahmad Dan Al-Hafiz Abu Tohir mengatakan bahwa hadis ini sohih Keutamaan sedekah lainnya di bulan Ramadan Adalah akan dilipat gandakan pahalanya Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan Yuk mari kita sempurnakan ibadah puasa ini dengan berpuasa Dan berbagi kepada yang sedang membutuhkan dengan ikhlas Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan-Ramadhan yang sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton